Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali Junaid di channel Junaid 47 channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita ya yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari ya tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita atau kalau tidak itu mungkin bisa mendatangkan bahaya bagi kita oke teman-teman disini nanti kita akan apa namanya mereview ya mereview dan juga tata apa namanya cara men-setting kamera timelapse Brino ya Brino disini bundle yang 3 pack ya tipe BCC 2000 ya BCC 2000 tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa ya tonton sampai habis biar tidak salah paham dan juga jangan lupa untuk like comment share dan subscribe karena subscribe atau berlangganan tidak butuh biaya teman-teman gratis tinggal klik 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 nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau memang ada konten-konten baru lainnya oke teman-teman nah kita kemarin sudah infoksi ya nah kita tinggal ini ya apa namanya langsung saja ya kita review teman-teman yang pertama teman-teman mungkin langsung saja kita review dari apa namanya kameranya sendiri ya teman-teman ya jadi ini kameranya sendiri ya nah ini kameranya teman-teman ya jadi kalau ini kamera ini sendiri tipenya TLC 2000 ya TLC 2000 ya TLC 2000 tapi kalau untuk paketannya kalau ini Brino BCC 2000 yang terdiri dari 3 ya teman-teman ya dari 3 apa namanya item ya yang pertama kameranya terus kemudian apa apa casing atau housingnya ya terus kemudian yang ketiga ya itu apa namanya ininya ya apa istilahnya itu klemnya ya klemnya ya oke teman-teman mungkin yang pertama kita akan coba apa namanya review dulu ya setting dan juga tutorialnya tata cara settingnya dari kamera Brino nah kalau ini yang ini TLC tipe 2000 ya teman-teman ya TLC 2000 oke ada lagi sebenarnya yang satu ini sama yaitu TLC 2020 hampir sama teman-teman kameranya cuma bedanya adalah di apa baterainya ya jadi tempat baterainya kalau TLC 2000 ini baterainya cuma mendukung 2 baterai saja ya tapi kalau TLC 2020 dia mendukung 4 baterai oke teman-teman sebelumnya kita akan lalu ya nah ini sendiri kemarin sudah disiapkan apa namanya baterainya sendiri ya ini teman-teman baterainya jadi ini tadi sudah barusan sudah saya pasang baterainya terus kemudian kita nyalakan teman-teman nah ini teman-teman nah kalau kita nyalakan ini ya ini ada ini apa namanya keterangan SD cardnya belum ada ya oke kalau SD cardnya belum ada oh iya SD cardnya ini sudah ada sudah ada bawaannya juga ya teman-teman bawaannya juga teman-teman SD cardnya posisinya ada di sini ya kita buka ya teman-teman ya ya jadi ini ketika kita buka nah ini tidak ada keterangan SD card no SD card no SD card nah terus kemudian kita akan coba pasang SD cardnya disini ya teman-teman ya nah oke sudah kita pasang kita tutup lagi teman-teman ya nah disini ada apa namanya ada kalau ini untuk ngecasnya eh bukan sebenarnya ini untuk apa namanya ngambil data ya oke teman-teman sudah terus kemudian kita nyalakan nah ini teman-teman ya yang pertama ketika kita nyalakan kita setting dulu ya tanggal bulan tahun disini tahun bulan sama tanggal ya nah kita akan coba setting ya oke teman-teman oke yang sudah kita set saja nah ini teman-teman ya nah ini sudah kita set nah ini sudah kita teman-teman ya ini ada apa namanya ini tipenya HDR terus kemudian ini baterainya juga penuh nah ini gimana ini teman-teman ya jadi yang pertama kita ini dulu teman-teman ya apa namanya kita menu dulu ya nah ini nah ini kalau untuk nah ini schedule ya teman-teman ya jadi schedule-nya nah ini schedule-nya nantinya adalah nah kalau untuk yang schedule ini teman-teman jadi untuk yang schedule ini maksudnya adalah ketika kita nanti time apa ini kan sebenarnya kan ini video ya kamera timelapse tapi dia hasilnya nanti keluarannya adalah video dalam bentuk video tapi video yang istilahnya dia speknya itu apa namanya 20 frame per second ya jadi dia itu kalau kita standarnya itu adalah 20 frame per second artinya apa teman-teman jadi artinya itu per per jam eh per per second atau per detik itu istilahnya ketika dia sudah ada 20 pengambilan gambar nah ketika ada 20 pengambilan gambar dia istilahnya nanti akan jadi satu detik ya jadi satu detik nah ini maksudnya ini gini teman-teman nah kalau istilahnya kontinus jadi berarti ini kalau kita pilihan yang pertama adalah kontinus kalau kontinus ini artinya apa namanya nantinya gambar videonya itu akan jadi satu video tapi dia terus sampai apa namanya mungkin kita ambil ya sampai kita cut itu nanti videonya akan terus teman-teman tapi kalau daily berarti nanti itu kalau kita pilih daily ya kalau kita pilih daily itu nantinya apa namanya dia file-nya itu per hari teman-teman jadi per hari mungkin per hari dia kalau cuman pengambilan tergantung pengambil gambarnya ya oke kita cek kita nanti ini enggak kelihatan nah kita pilih daily saja ya oh kita ulangi lagi nah ini kita pilih yang daily ya oke kita setting yang daily nah ini kalau schedule-nya sendiri teman-teman schedule-nya ini mau jam berapa sampai jam berapa nah ini contoh ini teman-teman ya misal kalau kita malam ya malam kita enggak enggak bikin jadi kalau memang mungkin construction kita atau project kita itu cuman sampai jam 10 malam ya sudah mungkin kita setting sampai jam 10 malam atau apa bisa 24 jam nah kalau 24 jam bisa kita setting 24 jam oke kalau kita mungkin ini teman-teman ya start-nya itu dimulai dari jam 8 ya berarti ini kita akan setting jam 8 oke eh jangan jam 8 karena jam 8 itu kita mungkin jam 7.30 ya 7 terus kemudian disini 30 nah mungkin start-nya disitu teman-teman kita tekan saja ya oke jam 7.30 oke next nah sampai jam berapa teman-teman nah construction kita itu kalau kita sampai jam 10 teman-teman ya kecuali memang kalau memang itu harus lembur menyelesaikan pengecoran ya kita normalnya adalah jam 10 oke kita setting kita setting aduh teman-teman oke nanti kita akan coba setting lagi nah ini ini kita coba lagi ya daily terus kemudian ini apa namanya tadi sudah ini sampai jam 22 ya nah sampai jam 22 terus kemudian 22 nah ini kita kasih 15 saja teman-teman nah mungkin 10 ya jadi kita kasih kelonggaran ya oke set nah terus kemudian waktu teman-teman ini waktu mungkin bagi construction kita ya tuh mungkin hari minggu masuk atau tidak atau seperti apa ya kita bisa setting nah kalau di di tempat saya ini teman-teman dia setiap hari ya jadi tidak ada hari kita harinya hari kalender jadi setiap hari ya nah ini mungkin kita sudah pilih ya tinggal istilahnya pilih kalau memang tidak dipilih ya tinggal istilahnya nah ini di klik ini teman-teman mungkin misal misal cuman hari minggu ya libur ya misal minggu nah kalian bisa kita klik gini ya tapi kalau saya apa namanya ini semuanya oke semua oke terus kemudian kita save nah sudah teman-teman yang ini schedule save ya kemudiannya sini teman-teman ya nah ini teman-teman ya kita cek lagi ya kita kalau yang ini yang kita klik yang kiri ya teman-teman ya klik yang kiri ini short order short order construction jadi ini adalah tipe-tipe apa teman-teman tipe-tipe apa namanya constructionnya itu seperti apa nah kalau misalnya short order construction artinya itu constructionnya construction kita atau project kita itu waktunya itu sebentar nah kalau sebentar berarti ini teman-teman ya apa namanya playbacknya ya atau istilahnya nanti dia ngambilnya itu akan cepat teman-teman jadi cepat itu dalam artian itu semakin detail jadi semakin apa pengambilan gambarnya itu semakin cepat ya jadi semakin cepat jadi tidak lama-lama teman-teman ya itu teman-teman ya terus kemudian teman-teman nah kita buka lagi ya nah ini ya nah oke kita pilih kalau long order berarti apa namanya ini kalau short order ya istilah playback time berarti 3 second per hour of call recording jadi gini teman-teman jadi nanti dia kalau kita pakai short outdoor ini kalau kita pakai tipe ini berarti itu artinya itu dalam 1 jam dalam 1 jam itu akan ada 3 detik teman-teman jadi akan ada 3 detik nah padahal disini itu adalah kalau yang normalnya ya yang defaultnya ya defaultnya itu adalah 20 frame per second jadi artinya apa artinya itu ini apa namanya 1 jamnya itu ya toh 3 second per hour berarti 1 jamnya itu berarti teman-teman ada 20 kali kan 3 berarti ada 60 teman-teman ada 60 gambar ya atau ada 60 gambar nah kalau seperti ini berarti hitungannya adalah per menit itu gambar apa per menit dia ngambil take take anu teman-teman apa take picture ya atau mengambil gambarnya nah ini nah kalau untuk long outdoor construction ya teman-teman kalau long outdoor construction nah dia itu per jamnya itu cuma 0,6 second teman-teman 0,6 second artinya itu 0,6 kalikan 20 ya sekitar ada ada sekitar 12-an ya teman-teman 12 gambar berarti dalam 1 jam itu dia ngambilnya kurang lebih ada 12 gambar ini teman-teman nah terus kemudian ini macam-macam ya ada long outdoor ada indoor construction nah kalau indoor construction jadi berarti dia ada di ruangan ya teman-teman nah itu dia 1 second per hour berarti 1 jamnya itu dia 1 apa namanya 1 second atau 20 ini ya teman-teman night construction nah ini kalau construction construction kita atau project kita itu bisanya cuma malam teman-teman nah ini ini seperti ini ya jadi tergantung ya monggo apa namanya dari teman-teman bisa pilih ya detail craft walk berarti ini 36 second per hour jadi kalau memang perlu sangat detail ini teman-teman ya itu bisa apa namanya 1 jamnya itu bisa jadi 36 detik nah ini larger artwork nah ini macem-macem ya mural mungkin ini ini cuma tipe-tipe ya kita bisa pilih ya nah kalau mungkin apa namanya di tempat saya ya itu kita pakai long outdoor construction teman-teman jadi long outdoor construction udah saya pilih long outdoor construction oke terus kemudian untuk menunya sendiri teman-teman nah ini ya nah ini mode timelapse interval 5N baterai 93 ini cuma info saja teman-teman ya info nah disini ada quick menu ya quick menu nah ini quick menu atau full menu ya nah oke teman-teman terus kemudian timelapsenya nah ini timelapse ya timelapsenya nah ini ada juga step video teman-teman bisa lalu jadi udah kalau ini kita apa namanya kalau stop motion itu pecepat teman-teman ya jadi kita udah yang normal saja pakai timelapse ya terus kemudian nah ini ini internal intervalnya ya intervalnya berapa menit ini juga bisa di di apa namanya ini ya kalau ini standar ya teman-teman berarti kalau 5 menit berarti teman-teman ya kalau setiap 5 menit 60 dibagi 5 ya 60 dibagi 5 ini anunya teman-teman dia pengambilan gambarnya berapa ini ya nah ini tergantung ya berarti kalau atau setiap berapa detik atau setiap berapa apa namanya ini ya nah kalau misal ini teman-teman ya per 10 menit teman-teman kalau per 10 menit itu berarti ada 6 ini teman-teman ya ada 6 apa namanya ini ya nah ini tadi 5 menit ya oke kita 5 menit saja oke set ya terus kemudian twilight nah ini apa namanya pakai yang day time atau ini teman-teman nah kita kita kalau anu apa namanya day time ya berarti yang siang ya siang saja ya oke atau istilahnya dua-duanya oh karena kita sampai anu udah kita pakai tweet apa delay aja ya jadi nanti gambarnya ketika jam-jamnya dia bisa nentukan apa secara cahayanya teman-teman nah ini HDR nya oke on figure oke ini apa default saja teman-teman terus kemudian nah ini yang tadi daily ya teman-teman ya kita pakai daily saja ya oke oke saya kira sudah next next oke terus kemudian image setting nah kalau ini teman-teman sudah kita automatic saja ya oke teman-teman oke teman-teman tadi sudah apa namanya timelapse delay on schedule nya daily oke teman-teman saya kira mungkin itu saja ya nah oke teman-teman oh ini baterai nya tipe alkaline resolution baterai tipe alkaline resolution nah ini bisa dipilih ya kita pakai yang bagus saja oke nah ini teman-teman frame per second ini bisa bisa di di setting ini ya mintanya berapa ada kita 20 frame per second saja ya kita set ya oke gak usah di format oh kita apa namanya format dulu ya karena mungkin masih baru ya format SD card oke yes kita tunggu dulu ya teman-teman oke teman-teman oke oke saya kira itu oke teman-teman mungkin ini kalau atasnya ini yang twilight ya tadi ya apa pendayaannya terus ini pakai ADR terus kemudian ini ini ya saya kira itu teman-teman ini sudah bisa dipakai ya terus kemudian apa namanya ini ada penutupnya ya jangan lupa nanti kalau memang penutupnya dibuka terus kemudian ini untuk apa namanya ini nanti untuk keklaimnya teman-teman nah terus kemudian kalau memang mau apa kalau sudah mulai ya teman-teman ya jadi kalau sudah mulai kita tinggal ini ya pencet ini ya teman-teman ya nah ini teman-teman kamera milet nah ini ini sudah dimulai teman-teman ya jadi tinggal kita klik nah ini ini dia akan mati sendiri ya jadi dia akan mati sendiri nanti dia akan apa namanya bisa mulai ambil gambar sendiri oke teman-teman itu ya yang apa namanya nah kalau nanti itu kita ingin matikan teman-teman ya jadi ingin matikan kita klik lagi nah ini ini sudah diproses jadi ini sudah apa namanya mati teman-teman jadi ini kalau kita ingin mulai lagi kita klik lagi teman-teman nah ini kita nah ini ini schedule on teman-teman ya schedule on ya nah terus kemudian kalau kita klik lagi teman-teman nah ini berarti sudah diproses ya berarti ini sudah selesai teman-teman nah kita coba unwajah ya kita klik saja ya biarkan dia berjalan oke teman-teman nah itu dia apa namanya sudah ngambil gambarnya teman-teman nanti kita akan cek juga ya masalah apa gambarnya ya oke itu teman-teman terus kemudian kita akan cek ini ya teman-teman ya apa masalah hostingnya ya nah kita akan review teman-teman nah mungkin itu teman-teman ya apa namanya apa kita review dan tutorial cara apa namanya penggunaan dari Brino yang tipe TLC 1400 ya 1400 ya oke mungkin itu sementara yang bisa kita share teman-teman ya nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk yang lainnya teman-teman oke mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya salam junez 47 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati